Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tenag senusantara dimanapun berada Senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat tenag pada kesempatan dalam video kali ini Dan di kesempatan video kali ini untuk menurut request dan Permintaan para sahabat tenag yang banyak sekali di kolom komentar Untuk update video terbaru Pedetan limusin yang pernah saya survei beberapa bulan lalu di kandang kelompok Sekarang saya sudah ada di kandang kelompok untuk melihat perkembangan Atau menyurvei pedetan yang sudah pernah saya upload beberapa bulan lalu Dan langsung saja kita simak Dan sebelum kita lanjut ke video bisa subscribe dulu dan share untuk teman-teman Agar video ini cepat berkembang Sekarang saya sudah berada di kandang kelompok atau kandang tenag di desa bermi Kecamatan Gebong, Kabupaten Pati Ini di paling ujung sini kita disambut dengan sapi Darah Simental Di sini juga sapi darah-darah pecon Lantunya di sini ada sapi PO sahabat tenag Ini ada pedetannya Seperti ini sapi PO di desa sini tidak terlalu bagus dan tidak terlalu super Di sini juga ada babonan pecon yang anaknya sudah ke simetal-simetalan Di sini ada sapi pecon Sapi pecon yang masih mendekati ras sapi Jawa Ini ada sapi Pecon juga Ini ada darah-darah dari sapi evanya Dan ini adalah babonan yang super besar sahabat tenag Seperti ini Ini juga sapi Jawa atau sapi pecon Sapi ini yang dulunya beranak kembar Kata itu monede ini Ini itu tempat Buntut Itu banyak sekali kutu Dan kebetulan kata bapak pemiliknya pedetannya yang dulu pedetan Brahman itu sudah laku Terjual beberapa hari laku Laku 16 juta umur 4 bulan Dan di sini ini ada indukan Yang menurut saya dari Postur tubuhnya sudah kesimetal-simetalan sahabat tenag Ini bunting 8 bulan Ini sebentar lagi keluar Anaknya nanti saya update beberapa bulan lagi untuk melihat pedetannya Di sini juga sapi pecon-pecon semua Ini pecon-pecon semua sahabat tenag Ini sapi cross Limosin Simental Dan juga dua sapi simental yang dulu Ini masih ada di kandang Ini lumayan ganteng sahabat tenag Kepalanya yang sebelah sini Cuman kakinya dulu kurang bagus Dan sesuai prediksi ini Sudah dua bulan dan Menurut saya Tidak ada perkembangan atau Masih sama Belum gemuk Kita lihat kakinya itu losor Bagian layarnya juga Layar betan seharusnya Jika sapi ini terawat Kita lihat Lumayan ganteng sekali Bagian kepalanya Ini juga lumayan Sapinya Cuman itu tadi memang kurang perawatan Dan kurang pakan menurut saya Ini pedetan betina yang dulu Sudah besar sahabat tenag Hampir sama dengan induknya Dan di depan pedetan betina ini Ada sapi limousin Dengan tanduk panjang Ini dulu saya pernah lihat pedetannya Setahun yang lalu Kalau tidak salah Dan ini yang ditunggu-tunggu Untuk update video terbarunya Nanti kita lewatin dulu Ini ada pedetan baru Sahabat tenag dari Anakan dari sapi jawa ini Anaknya merah Warnanya bagus sahabat tenag untuk anak-anaknya Kepalanya juga bagus Moncongnya hitam Berarti identik Atau lebih dominan gen Jawanya daripada gen pejantannya Atau bisa jadi juga disuntik dengan Sapi PO juga bisa Dan ini adalah pedetannya sahabat tenag yang beberapa Sekitar satu bulan lebih Dua kali saya review sahabat tenag Kita lihat bagian bokoknya Lebar sekali Undak lebar Cuman menurut saya ada sedikit Perubahan di bagian kepala Dan juga kakinya sahabat tenag Kepalanya dulu terlihat dugul Bulat Dan Moncongnya kotak Dan sekarang Malah terlihat lancip Kaki-kakinya juga terlihat kecil Tidak seperti awal Saya masuk ke kandang ini Kaki-kakinya kurang besar Dulu kaki-kakinya besar Terlihat besar dan kokoh Sekarang berbeda Kita lihat dari samping Kita lihat bagian kepalanya Nah Ini keluar tanduk sahabat tenag Padahal kecilnya dulu dugul Dan sekarang tanduknya Kelihatannya ini berkembang Nah bagian kepalanya Dan untuk perkembangan Pedetan simental malbor Yang sudah pernah saya update Tadi saya sempat Sempat menengoknya Sahabat tenag Cuman tidak Jadi memvideo Karena di kandangnya Tidak ada orang Jadi Takut nanti ada Sesuatu yang tidak diinginkan Dan Nanti malah saya yang disalahkan Dan menurut saya Perkembangannya buruk Karena perutnya buncit Badannya juga tidak bertambah lebar Tidak bertambah Panjang Hanya perutnya yang tambah buncit Yang perdetan simental malbor Kita lihat bagian kakaknya Sekarang kecil Sahabat tenag Tidak seperti dulu Pas perdetan umur 20 harinya Sekarang Kakaknya agak kecil Dan menurut saya Bulunya juga Sudah terlihat Hitam Ke merah tua Kita lihat Ini bagian Tanduknya sudah Keluar Ini Ukurannya Kurang lebih seperti si Antasena Pas Mas waktu masuk kandang Jadi sekitar Seperti si Chandra Sekarang Cuman untuk tingginya Tinggi si perdetan ini Ketimbang si Chandra Dan tebalnya Saya rasa sama Seperti ini Kakinya Tambah tinggi Sahabat tenag Cuman Kakinya kecil Bagian kepalanya Juga Kurang Kurang kotak Menurut saya Kurang gagah Kurang ganteng Kita lihat Kepalanya lancip Dan keluar Tanduk Tidak seperti dulu Pertama review Terlihat dugul Dan terlihat Kepalanya Kotak Ini duganya Menurut saya juga Sudah Terlihat kurus sekali Karena dulu Memang keadaan kakinya Juga Menurut saya sakit Kurang mineral Sepertinya Kurang Atau malnutrisi Seperti ini Seperti ini Kedetan Simental Yang dulu Menurut saya Limousin Keras Sahabat tenag Dulu terlihat Seperti limousin Karena Bagian corak Kepalanya Tidak Seterang Ini sekarang Ini sekarang Malah seperti Simental Bagian kepalanya Menurut saya Limousin cross Sahabat tenag Mungkin ini Indukannya kan Limousin Di Pejantan Simental Jadi Seperti ini Ini kita lihat Kondisi kandang Kelompok Sampai akhir Dan Buat para sahabat tenag Yang belum subscribe Tolong bantu kami Dengan cara subscribe Dan Share ke teman-teman Sahabat tenag Agar Channel kami Terus bergembang Dan Menambah Semangat dan motivasi Saya untuk Membuat video-video Terbaru selanjutnya Cukup Sekian untuk video kali ini Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Salam Sukses Terang Udah Indonesia Terima kasih